Intro Halo semuanya, selamat datang di PTK Review Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja Setelah menyelesaikan seris Kyokara Orewa yang berjumlah 10 episode Maka dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas Film Kyokara Orewa The Movie Di film kali ini menceritakan kelanjutan petualangan dari Mitsuhashi dan Ito Dan di film kali ini, mereka akan mendapat musuh baru Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya Di awal film, kita ditunjukkan dengan dua orang sahabat Mereka adalah siswa SMA Gesa Dan salah satu anak itu bernama Satoru Dan mereka merupakan murid baru di SMA Gesa Satoru bilang ke temannya kalau menyesal telah masuk ke SMA Gesa Dikarenakan para siswa di sana adalah preman semua Saat sedang mengobrol, tiba-tiba mereka ditabrak oleh Imai dari belakang Satoru sempat mau menegur Imai Namun dia dihentikan oleh temannya Satoru bingung ya, karena dia masih belum tahu dunia perpremanan Lalu temannya menjelaskan kalau Imai adalah ketua dari SMA Beniko Dan Imai adalah salah satu orang yang mengalahkan Sagara Kemudian Satoru bertanya siapa orang yang mirip monyet di sebelahnya Tanigawa yang mendengar itu, dia marah Namun dia dihentikan oleh Imai Karena Imai gak suka melawan orang yang lemah Dan Imai malah bilang kalau muka Tanigawa mirip monyet ada benarnya juga sih Di saat itu juga tiba-tiba Mitsuhashi menendang Imai dari belakang Karena cuma gara-gara Imai telah mentraktir Riko sebuah jus Nah Mitsuhashi ini suka sama Riko ya Dan dia gak rela kalau Imai membelikannya jus Mereka pun bertengkar dengan gaya yang konyol Tidak lama kemudian, Ito dan Riko datang Untuk menghentikan mereka Namun Mitsuhashi tidak mau mendengarkannya Dan dia malah berakhir dengan disilat oleh Riko Dan kali ini giliran Akemi dan Kyoko yang datang Kyoko mendatangi Ito dan mereka pun melakukan perbucinan duniawi Setelah kejadian tadi, Satoru dan temannya sudah sampai di SMA Keisa Temannya bilang ke Satoru kalau ada SMA dari kota sebelah Yang bernama SMA Hokune akan menumpang di SMA Keisa Dikarenakan katanya sekolah mereka kebakaran Dan tidak lama kemudian, SMA Hokune tiba Terjadilah pertemuan gangster di halaman sekolah Ketua Hokune memperkenalkan diri dia bernama Otake Dan wakilnya adalah Yanagi Tujuan Otake ke Keisa sebenarnya untuk menjadi penguasa di sana Dan sekaligus untuk memperluas wilayah mereka Dan karena Satoshi dan Sagara sudah keluar dari Akeisa SMA Akeisa yang sekarang menjadi lemah Yanagi memberitahu ke Otake Kalau Satoshi dan Sagara Telah dikalahkan oleh orang yang bernama Mitsua Sedan Ito Dari SMA Nayo Dan Otake memutuskan akan mengalahkan Mitsua Sedan Ito Agar bisa menjadi yang terkuat di kota Chiba Scene berpindah ke SMA Nayo Saat Mitsua Si mau masuk kelas Dia ditatangi Sagawa Dan Sagawa memberitahu Ada SMA berbahaya yang baru pindah ke SMA Akeisa Dan dia menyuruh Mitsua Si untuk berhati-hati Akan tetapi Mitsua Si tidak peduli Dan dia malah mempraktekan jurus barunya ke Sagawa Kembali ke SMA Akeisa Otake dan anak buahnya sudah membuat rusuh di sana Dengan menghajar para preman Akeisa Dan sekarang SMA Hukune sudah menguasai SMA Akeisa Mereka juga menyuruh para anak Akeisa Agar membeli gantungan kunci seharga 5.000 yen Dan jika tidak mau membeli mereka akan diajar Kemudian saat di lorong kelas Temannya Satoru memperingati Satoru Untuk membeli gantungan kunci Jika tidak ingin dibully oleh anak Hukune Akan tetapi Satoru tidak mau Dan saat dalam perjalanan pulang Satoru dan temannya dicegat oleh anak Hukune Anak Hukune membebaskan temannya Satoru Karena membeli gantungan kunci Akan tetapi mereka melihat Satoru Yang tidak membelinya Dan para anak Hukune pun menghajar Satoru Sementara itu di tempat lain Otake menyuruh anak buahnya Untuk menghajar dua preman Akeisa Karena tidak membeli gantungan kunci Dan secara kebetulan Mitsua Si dan Ito melihat mereka Otake yang kebetulan sedang mencari Mitsua Si dan Ito Dia menyuruh anak buahnya Untuk mengetes kemampuannya Mitsua Si dan Ito Salah satu anak Hukune melemparkan anak Akeisa Ke arah Mitsua Si Dan Mitsua Si dengan mudah Melempar balik anak itu ke arah mereka Mereka pun bertarung Dan Mitsua Si mengalahkan para anak Hukune Dengan mudah Melihat itu Itu mencoba menghentikan Mitsua Si Namun ada anak Hukune yang membawa rantai Dan dia langsung melemparkan rantai tersebut Untungnya Mitsua Si dan Ito berhasil menghindar Melihat lawannya pakai senjata Mitsua Si dan Ito mencoba kabur Akan tetapi mereka dihentikan oleh Otake Mitsua Si heran dengan badan Otake yang tinggi banget Dan dia malah menertawainya dengan bilang Kalau Otake mirip gorila besar Mendengar itu Otake marah dan mau mengejarnya Untungnya Mitsua Si dan Ito berhasil kabur Dengan memakai sepeda di pinggir jalan Keesokan harinya Satoru melaporkan ke guru Kalau anak Hukune telah memaksa anak Hukune Untuk membeli gantungan kunci seharga 5.000 yen Dan bila tidak membeli akan diajar Akan tetapi guru tersebut Ternyata juga tidak berani terhadap anak Hukune Satoru kecewa dan dia keluar Dan di luar dia sudah ditunggu oleh para anak Hukune Mereka marah pada Satoru karena telah melapor Mereka membawa Satoru dan membulinya habis-habisan Malam harinya ketika di rumah Satoru terlihat babak belur Dan tidak lama kemudian Sepupunya datang Dan sepupunya itu bernama Ryo Chan Melihat Satoru yang babak belur Ryo Chan menanyakan siapa pelakunya Dan dia berniat akan membalas dendam Satoru yang tidak ingin Ryo Chan kenapa-kenapa Dia malah bilang kalau Mitsua Si pelakunya Satoru bilang kalau Mitsua Si adalah preman terkuat di Chiba Dan Satoru berharap Ryo Chan menjadi takut Sehingga niat balas dendamnya menghilang Akan tetapi keesokan harinya Ryo Chan mendatangi SMA Nayo untuk mencari Mitsua Si Dia sempat mau menghampiri Mitsua Si Namun ada Imei yang datang Di sini Imei bertujuan Untuk menjadi pengawalnya Riko dari SMA Hukune Mereka bertiga pulang bersama Dan Ryo Chan mengikuti Mitsua Si secara diam-diam Saat di tengah jalan mereka bertiga berpisah Melihat kesempatan itu Ryo Chan menghampiri Mitsua Si yang sendiri Melihat ada cewek cantik mencarinya Mitsua Si seneng banget loh Dan dia mulai tebar pesona Ryo Chan mengeluarkan pedang bampunya Dan berkata Kalau Mitsua Si telah membuli sepupunya Mitsua Si bingung ya Karena dia tidak merasa Akan tetapi Ryo Chan malah langsung Mengayunkan pedangnya ke Mitsua Si Mitsua Si berhasil mengindar Dan dia langsung kabur Ryo Chan mengejarnya Dan dia bertemu Mitsua Si Yang bersembunyi di belakang Riko Ryo Chan bilang ke Riko Kalau tujuannya untuk menghajar Mitsua Si Karena Mitsua Si telah membuli orang yang lebih lemah Namun Riko tidak percaya Karena Mitsua Si bukan orang seperti itu Riko membela Mitsua Si dan dia bertarung dengan Ryo Chan Mitsua Si menyuruh Ryo Chan Untuk mengayunkan pedangnya dengan hati-hati Akan tetapi Mitsua Si malah tertusuk pedang oleh Ryo Chan Dan dia malah nangis Riko melemparkan bola berisim Richa ke Ryo Chan Agar penglihatannya terganggu Melihat kesempatan itu Riko mengajak Mitsua Si untuk kabur Mereka kabur ke taman Dan di sana Mitsua Si meminta tolong ke Riko Untuk tidak memberitahu ke siapapun Kalau dia telah dikalahkan oleh wanita Di sisi lain Ryo Chan masih mencari Mitsua Si Dan dia bertemu Imai Ryo Chan menyuruh Imai untuk menemani dia Melihat cewek cantik mengajaknya Imai pun salting Ryo Chan bertanya pada Imai Dimana Mitsua Si Dan di sini Imai malah menyuruh Ryo Chan Untuk mengejar Mitsua Si Ryo Chan heran ya Karena dia mengira Imai ini temannya Mitsua Si Di saat itu juga Tanigawa melihat Mitsua Si Yang duduk di taman bersama Riko Mereka menghampirinya Mitsua Si yang gak mau bertarung lagi dengan Ryo Chan Dia memanfaatkan Imai dengan bilang Kalau Imai ini adalah kakaknya Ryo Chan percaya Dan dia beranggapan Kalau Imai telah menjebaknya Agar mendatangi Mitsua Si Ryo Chan yang marah Dia memukul kepala Imai dengan pedangnya Setelah itu Ryo Chan kabur Mitsua Si menertawa Imai Karena Imai telah dikalahkan oleh wanita Padahal dia sendiri juga habis kalah loh oleh wanita Di tempat lain Para Nahokune sedang membuli Satoru Dan secara tidak sengaja Akemi dan Kyoko melihat itu Mereka menolong Satoru dengan mengejar Para Nahokune Tidak lama kemudian Ito datang Kyoko yang melihat itu Sifatnya langsung berubah jadi kalem Ito bertanya apa yang dilakukan Kyoko disini Karena dia tidak ingin Ito tahu Kalau dirinya telah mengejar para Nahokune Kyoko membohongi Ito dengan bilang Kalau para Nahokune sedang bertanya arah stasiun Kyoko mengajak Nahokune untuk ikut dengannya ke stasiun Namun karena gak ada yang ikut Kyoko jadi nangis Ito menyuruh Kyoko untuk pergi duluan Ito marah karena Kyoko sudah dibuat nangis Dan dia langsung mengejar semua Anakokune Ito menemui Satoru dan Satoru berterima kasih ke Ito Lalu pergi Beberapa saat kemudian Otake dan Yanagi datang Anak buahnya memberitahu Kalau Ito yang telah mengejar mereka Mendengar itu Yanagi langsung memukul mereka Karena telah mempermalukan SMA Okune Di hari berikutnya Satoru kembali dibully oleh Anakokune Namun kali ini dia ditolong oleh Yanagi dan Otake Otake menyuruh anak buahnya untuk tidak mengganggu Satoru lagi Mereka berdua mengantarkan Satoru pulang Dan di perjalanan mereka bertemu Ryo-chan Ryo-chan sempat mau mengejar mereka Namun dihentikan oleh Satoru Satoru bilang kalau Yanagi dan Otake telah menyelamatkannya Ryo-chan pun berterima kasih pada mereka berdua Sementara itu Ternyata Mitsuhashi dan Ito Sedang memperhatikan Ryo-chan dari kejauhan Dan akhirnya Mitsuhashi tahu Ternyata Satoru lah Yang telah memfitnahnya Tentang pembulian Yang tidak pernah dirinya lakukan Setelah itu Secara tidak sengaja Ito bertemu dengan Satoru saat di jalan Ito memarahi Satoru Karena telah memfitnah Mitsuhashi Dan itu memberitahu Gara-gara fitnahnya Mitsuhashi jadi bertarung dengan Ryo-chan Tidak lama kemudian Otake datang Dan dia mendengarkan percakapan mereka Otake memanas-manasi Ito Dengan bilang Kalau Ito menjadi yang terkuat Hanya dengan cara membuli orang lemah Otake menyuruh Satoru untuk menjauh Dan di saat itu juga Otake langsung memukul Ito Ito mencoba membalas Akan tetapi Power pukulannya itu masih kalah jauh Jika dibandingkan dengan Otake Dan di sini Ito terlihat hampir kalah Melihat Ito yang hampir mati Satoru membohongi Otake Kalau polisi akan datang Otake yang percaya Dia langsung kabur Ito mencoba melihat ke jalan Namun ternyata tidak ada polisi Keesokan harinya Sagawa mendatangi Mitsuhashi Yang sedang makan Beberapa saat kemudian Riko juga datang Membawakan bekal untuk Mitsuhashi Sementara itu Dari pintu Muncul Ito dengan kondisi Yang sudah babak belur Ito memberitahu Kalau dia sudah dikalahkan oleh Otake Mendengar Ito dikalahkan Satu kelas terkejut Akan tetapi Mitsuhashi malah mengecek Ito Dengan bilang Kalau Ito adalah pecundang Karena berhasil dikalahkan Namun di sini Ito malah menerima Kalau dibilang pecundang Melihat respon Ito Mitsuhashi kesal Karena biasanya Ito tidak terima Jika dibilang pecundang Mitsuhashi yang kesal Dia pergi ke atap Dia tidak terima Kalau Ito telah dikalahkan Dan dia mengajak Sagawa Untuk mendatangi Okunei Agar bisa membalaskan Kekalahannya Ito Di sisi lain Yanagi dan anak buahnya Sedang mengejar anak Akeisa Karena dia tidak membeli Gantungan kunci Anak Akeisa itu lari Ke sebuah gedung Yanagi mengikutinya Akan tetapi Ternyata Yanagi Sudah dijebak oleh anak Akeisa Mereka mengepung Yanagi Dan para anak Akeisa Merasa diri mereka Akan menang Akan tetapi Yanagi tetap tenang Dan dia mengeluarkan pisau Dari bajunya Yanagi menyerang anak Akeisa Dengan pisau Dan karena hal itu Para anak Akeisa Jadi ketakutan Yanagi mengalahkan mereka Dengan mudah Yanagi pun meninggalkan Anak Akeisa Yang ketakutan Sementara itu Ternyata Mitsuhashi Sagawa Dan emak-emak yang kebetulan lewat Melihat kejadian itu Dari jendela Mereka ketakutan Melihat kekejaman Yanagi Mitsuhashi dan Sagawa Lari dan tidak jadi Membalaskan kekalahan itu Kembali ke anak Akeisa Mereka bilang Jika ada Satoshi dan Sagara Pasti mereka Bisa mengalahkan Anak Hokune Berpindah ke SMA Akeisa Semenjak Satoru akrab Dengan Otake Anak Hokune yang lain Jadi tidak pernah membulinya Walaupun dia Tidak membeli gantungan kunci Di saat itu juga Otake datang Dan dia mengajak Satoru Untuk makan siang bersama Sesampainya di tempat makan Sudah ada Yanagi yang menunggu Yanagi mencoba Menghasut Satoru Dengan bercerita Kalau dia sudah divitnah Oleh anak Akeisa Karena menusuk orang Dan sekarang Dia sedang diburu oleh polisi Mendengar itu Satoru merasa kasihan Pada Yanagi Dan dia yang merasa Berhutang budi pada Yanagi Dia memutuskan Untuk menggantikan Yanagi Dan Satoru pun Segera pergi ke kantor polisi Untuk menyerahkan diri Di sisi lain Ryo Chan mendapat telepon Dan di telepon itu Ibu Satoru bilang Kalau Satoru Telah menyerahkan diri Ke kantor polisi Sementara itu Saat Imai dan Tanigawa Sedang ngobrol Tiba-tiba Imai diserang Oleh Ryo Chan Ryo Chan menanyai Imai Apa yang sudah dilakukan Pada Satoru Dan dia memukul Imai Dengan pedangnya Imai menerima serangan itu Sambil berkata Dengan ekspresi jujur Kalau dia tidak tahu Apa-apa Mendengar itu Ryo Chan percaya Dan dia meminta maha Pada Imai Lalu pergi Saat dalam perjalanan Ryo Chan secara tidak sengaja Dia mendengar Yanagi Yang bilang ke teman-temannya Kalau dia sudah Memanfaatkan Satoru Agar dirinya Tidak ditangkap oleh polisi Ryo Chan yang marah Dia menyerang Yanagi Namun dia kalah Dan Yanagi memukulnya Secara kebetulan Imai dan Tanigawa Melihat itu Melihat wanita dipukuli Imai mencoba menolong Ryo Chan Dan dia menghadapi Para anak buah Yanagi Anak buah Yanagi Mencoba membawa Ryo Chan Namun Imai mengetikannya Dan dia malah berakhir dipukuli Tanigawa yang panik Dia pergi Untuk mencari bantuan Sedangkan di sisi lain Mitsuhashi yang sedang bersama Riko Dia melihat Satoru Yang habis keluar Dari kantor polisi Mitsuhashi mengejar Satoru Dan dia memberi pelajaran Pada Satoru Dengan sebuah sapu Karena Satoru Telah memfitnah dirinya Di saat itu juga Tanigawa datang Dan memberitahu Kalau Imai telah Diajar oleh para anak kunai Kembali ke Imai Dia melindungi Ryo Chan Agar tidak kena pukulan Dari anak kunai Yanagi mencoba Menusuk Imai dengan sebuah pisau Untungnya Mitsuhashi datang Dan dia mengajar Semua anak buahnya Yanagi Hanya menggunakan sapu Tidak lama kemudian Tanigawa dan yang lainnya datang Satoru menghampiri Ryo Chan Dan Satoru memberitahu Kalau polisi tidak menangkapnya Karena polisi sudah tahu Kalau pelaku penusukan Yang sebenarnya adalah Yanagi Mendengar itu Yanagi langsung melemparkan pisau Ke arah Satoru Namun Riko menolongnya Dan Riko malah yang terkena pisau Melihat Riko terluka Mitsuhashi marah Dia mencoba menyerang Yanagi Dan Yanagi melemparnya dengan pisau Sehingga pipinya terluka Di saat itu juga Polisi datang Mau menangkap Yanagi Yanagi pun kabur Bersama anak buahnya Mitsuhashi yang benar-benar emosi Dia bersumpah Akan mengalahkan Yanagi Dan tiba-tiba Dari belakangnya Muncul para anak Akeisa Yang dipimpin oleh Satoshi dan Sagara Mereka berdua Memutuskan kembali ke Akeisa Dan akan menghajar Para anak Hokunai Kita kembali ke hari sebelumnya Dimana saat Satoshi dan Sagara Sedang bekerja Mereka dihampiri oleh anak Akeisa Mereka meminta pertolongan Pada Satoshi dan Sagara Agar mau membantu Mengalahkan SMA Hokunai Namun Satoshi dan Sagara Menolaknya Karena mereka sudah berjanji pada bosnya Untuk tidak berkelahi lagi Akan tetapi Anak Akeisa bilang Mereka sudah meminta izin pada bosnya Dan bosnya Mengizinkan Satoshi dan Sagara Mendengar itu Satoshi dan Sagara Sebenarnya seneng ya Karena mereka bisa mengamuk lagi Kembali ke hari sekarang Otake dan anak buahnya Mendapat surat tantangan Dari anak Akeisa SMA Akeisa Mengajak SMA Hokunai Untuk tawuran Besok jam 10 siang Di gedung kosong Malam harinya Itu mendatangi rumah Mitsuhasi Dan dia mengajaknya Untuk ikut tawuran Membantu anak Akeisa Namun Mitsuhasi bilang Kalau dia tidak mau ikut Karena dia tidak mau ikut campur Dengan urusan anak Akeisa Mitsuhasi juga bilang Kalau lawan mereka adalah Otake yang terkenal kuat Selain itu Mitsuhasi juga takut Jika ditusuk dengan pisau Oleh Yanagi Keesokan harinya SMA Akeisa Dan SMA Hokunai Sudah berada di gedung kosong Untuk melakukan tawuran Dan di saat itu juga Itu juga datang Untuk membantu Akeisa Yanagi menyuruh anak buahnya Untuk menunjukkan Satoru Yang sudah diajar habis-habisan Melihat anak Akeisa dibully Mereka marah Dan tawuran pun dimulai Di tengah-tengah tawuran Riko bersama murid-murid SMA Nayo yang lain Juga ikut datang Untuk membantu SMA Akeisa Dan akhirnya Satoshi duel satu lawan satu Melawan Otake Sedangkan Sagara Dia juga sedang bayuan Dengan Yanagi Kembali ke Satoshi Disini terlihat Satoshi lebih kuat dari Otake Otake sempat berhasil Menendang Satoshi Hingga terpental Melihat kesempatan itu Dia memilih untuk meninggalkan Satoshi Dan menyuruh para anak buahnya Untuk melawan Satoshi Otake berhasil kabur dari Satoshi Akan tetapi Dia bertemu dengan Ito Dan Ito Akan membalaskan Kekalahannya yang sebelumnya Memang soal kekuatan Otake lebih unggul Akan tetapi Soal tekad untuk tidak mau kalah Ito jauh di atasnya Dan terbukti Ito berhasil mengalahkan Otake Kembali ke Sagara Dia berhasil mengejar Yanagi Namun Yanagi mengeluarkan pisaunya Sehingga membuat Sagara kewalahan Kali ini giliran Sagara yang terpojok Dan tiba-tiba Mitsuhashi akan membalaskan teman-teman mereka Yang sudah diajar oleh SMA Hokunai Di saat itu juga Ito datang Sambil membawa Otake Yang sudah dia kalahkan Satoshi menanyakan Mitsuhashi Apakah dia punya rencana Mitsuhashi pun menjawab Dengan menunjukkan Sebuah raket pimpong Sementara itu Yanagi langsung melemparkan pisau Ke arah Mitsuhashi Akan tetapi Mitsuhashi menangkisnya Menggunakan raket pimpong Melihat Mitsuhashi menangkis pisaunya Dengan mudah Yanagi pun melemparkan pisau Secara bertubi-tubi Dan lagi-lagi Mitsuhashi bisa menangkis Semua pisau tersebut Yanagi melempar pisau lagi Namun kali ini Mitsuhashi memukul Balik pisau itu Ke arah Yanagi Dan Mitsuhashi Langsung memberikan Pukulan penghabisan Mereka semua bahagia Karena telah berhasil Mengalahkan SMA Hokunai Namun tiba-tiba Mitsuhashi mendengar Sirene Polisi Dan dia langsung kabur Yang ternyata Bunyi Sirene Polisi itu Dari Pak Parman Dan para guru yang lain Keesokan harinya Mitsuhashi dan teman-temannya Menjungu Imai Di rumah sakit Mereka melihat Imai Yang disuapin oleh Ryo Chan Melihat itu Mitsuhashi kesal Dan gak terima Karena Imai disuapin oleh wanita Dan di tempat lain Satoshi dan Sagara Sedang berpamitan Pada anak Akisa Karena mereka berdua Akan kembali bekerja Kembali ke Mitsuhashi Dan teman-temannya Itu dihampiri oleh Kyoko Dan mereka Melakukan perbucinan duniawi Melihat orang bucin dihadapannya Mitsuhashi kesal Dan dengan ini Film pun berakhir Oke sekian pembahasan film kali ini Dan dari film kali ini Karakter yang aku suka Adalah Riko Karena dia keren banget loh Pas siku tawuran Terima kasih sudah menonton Sampai selesai Dan bagi teman-teman Yang mau filmnya di story-in Kalian bisa tulis judul film Di kolom komentar Baiklah saya pamit dulu Dan sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton